Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana kalian bisa mendaftar di Binance. Seperti diketahui, Binance adalah salah satu exchange kripto yang belakangan ini sangat populer. Ada pun koin dari Binance ini adalah BNB. Tentu saja kalian sudah familiar kan dengan nama BNB. Ada dua cara yang bisa kalian lakukan untuk melakukan pendaftaran, yaitu lewat mobile, handphone, atau dengan menggunakan versi desktop, yaitu pakai komputer atau laptop. Sebenarnya untuk keduanya kurang lebih sama, tapi untuk lebih mudah melakukan perekaman video, saya akan menggunakan tutorial yang menggunakan komputer atau laptop, yaitu versi desktop. Jika kalian ingin melakukan pendaftaran lewat mobile, bisa saja. Kalian download aplikasinya, kemudian lakukan pendaftaran, persis seperti yang akan saya berikan pada video ini. Oh iya, perlu diketahui juga, untuk Binance.com ini, kebetulan tidak bisa dibuka di jaringan Internet Indonesia. Jadi untuk membukanya, kalian akan membutuhkan VPN. Kebetulan, di sini saya pakai Opera, yang sudah ada VPN-nya, jadi saya tinggal klik saja di sini. Dan ini sudah aktif. Baik, kita langsung saja buka untuk Binance.com-nya. Tunggu sebentar. Baik, sekarang kita sudah masuk ke halaman depan dari Binance.com. Buy and Sell Crypto in Minutes. Untuk register-nya sudah jelas, di sini ada dua tombol yang terlihat, yaitu yang ada di sini dan di sini. Bebas kalian mau pilih yang mana. Saya langsung klik saja ya. Pertama-tama, kalian akan diminta informasi di negara mana kalian tinggal. Tentu saja kalau saya di sini untuk negaranya Indonesia ya. Seperti ini, kemudian confirm. Selanjutnya, kalian ada dua pilihan, yaitu dengan menggunakan email ataupun mobile. Sebenarnya nanti keduanya ini sama saja, karena dua-duanya akan diminta. Kalian pilih salah satu saja. Masukkan alamat email-nya. Masukkan password. Di sini kalau misalnya kalian ingin mendapatkan email updates, kalian bisa klik di sini. Kalian centang. Tapi kalau misalnya kalian tidak ingin, ya sudah biarkan saja. Selanjutnya, kalian hanya perlu melakukan klik create account di sini. Setelah kalian melakukan create account di sini, maka pendaftaran dianggap selesai. Selanjutnya, kalian hanya perlu melakukan login. Selanjutnya, yang bisa kalian lakukan adalah login. Masukkan nama email yang sudah kalian daftarkan tadi. Kemudian klik tombol login. Masukkan ke APCA-nya. Tinggal dimasukkan saja ke enam angkanya. Tunggu sebentar. Selanjutnya, apabila kalian merupakan akun yang baru daftar, maka pasti akan diminta untuk verifikasi. Ada pun verifikasi di sini yang diminta adalah kartu identitas dan foto wajah. Jadi, kalian harus mempersiapkan KTP atau paspor. Nanti pihak dari Binance akan meminta kalian untuk melakukan foto. Jadi, untuk Binance sendiri itu tidak bisa melakukan pengunggahan berupa file. Jadi, kalian harus foto secara langsung. Nah, buat kalian yang mungkin daftar di desktop, wajib banget untuk mempunyai webcam ya. Untuk cara verifikasinya itu sangat mudah. Kalian hanya perlu melakukan foto kartu identitas. Kemudian nanti diikuti dengan foto wajah. Selanjutnya juga nanti kalian akan diminta kembali untuk melakukan foto dengan pergerakan mulut dan kepala. Selanjutnya, informasi untuk verifikasi Binance ini dikatakan selama 10 hari. Tapi tenang saja, karena kalau kalian melakukan verifikasi biasanya hanya beberapa jam saja kok. Bahkan mungkin ada beberapa menit lah. Setengah jam gitu ada sih yang cepat. Mungkin ada sedikit tips nih buat kalian. Apabila ingin mendapatkan verifikasi dengan cepat, pastikan untuk foto-fotonya itu jelas dan tidak ada sesuatu yang dianggap mencurigakan. Karena biasanya yang bikin lama itu yang foto-foto burem atau foto-fotonya tidak sesuai dengan ketentuan dan lain sebagainya. Jadi, saya sarankan kalian benar-benar pastikan untuk fotonya itu benar-benar sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Binance. Oke teman-teman, itulah tadi untuk cara bagaimana kalian bisa melakukan pendaftaran hingga login ke dalam situs binance.com. Dan juga ini kalian bisa melakukannya di aplikasi Binance itu sendiri ya. Untuk selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan mata uang kripto di Binance. Atau bagaimana cara melakukan transfer sejumlah saldo di Binance. Di sini sih ada beberapa metode yang bisa kalian lakukan, tapi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan saran kepada kalian untuk yang ingin melakukan deposit ke Binance, yaitu dengan menggunakan pihak ketiga yang bernama Toko Kripto. Adapun Toko Kripto sendiri, ini adalah perusahaan perdagangan mata uang kripto yang didirikan pada akhir tahun 2017 dan mulai beroperasi pada bulan Mei 2018. Dan resmi diperkenalkan kepada publik yaitu pada tanggal 15 September 2018. Mungkin kita langsung buka saja ya untuk Toko Kripto-nya. Mengenai pendaftarannya pun, ini sebenarnya kurang lebih sama. Kalian bisa melakukan klik pada tombol daftar berikut ini. Kalian hanya perlu melakukan pengisian pada kolom mulai dari alamat email, kata Sandi, konfirmasi kata Sandi. Apabila ada referensi, kalian bisa tulis di sini, kalau tidak dikosongkan saja. Kemudian di sini ada questionnaire ya, kalian bisa isi, misalnya dari mana, misalnya dari Google. Dan selanjutnya adalah melakukan contren pada tombol ini. Saya telah membaca dan setuju ketentuan penggunaan. Yang terakhir tentu saja kalian hanya perlu melakukan klik tombol daftar berikut ini. Setelah melakukan pendaftaran, kalian hanya perlu melakukan login dengan klik di sini. Masukkan alamat email dan kata Sandi yang Anda miliki. Dan selanjutnya, kalian hanya perlu mengikuti tutorial-tutorial yang sudah diberikan oleh Toko Kripto tentang bagaimana kalian bisa melakukan deposit ke Binance. Kenapa saya menganjurkan Toko Kripto? Ada pun alasannya adalah karena Toko Kripto menurut saya menjadi platform yang paling ideal untuk melakukan transaksi untuk kalian bisa melakukan transaksi berupa transfer uang dari bank ke Binance. Biasanya nanti kalian akan melakukan transfer dalam bentuk BUSD. Baiklah teman-teman, itulah tadi untuk tutorial yang bisa saya berikan. Mulai dari pendaftaran hingga login di situs Binance. Dan dilanjutkan dengan bagaimana cara kalian melakukan deposit menggunakan aplikasi Toko Kripto. Untuk selanjutnya, jangan pernah lupa bahwa channel ini sedang mengadakan giveaway dengan total hadiah yaitu mencapai 4 juta rupiah. Caranya pun sangat mudah. Kalian hanya perlu melakukan subscribe, komen, nanti komen kalian akan diundi, nanti dinilai mana yang dianggap paling aktif dan bermanfaat. Oke, saya akhiri video ini sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.